Sejumlah orang gila di Kabupaten Lamongan berontak dan lari saat terjaring razia yang dilakukan oleh kepolisian dan Satpol PP setempat. Razia ini dilakukan pasca penyerangan pengasuh pondok pesantren di Lamongan serta laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang kerap dijumpai di sepanjang jalan protokol kota Lamongan. Pasca penyerangan pengasuh pondok pesantren Karangasem di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Minggu Silam yang dilakukan oleh orang gila, petugas kepolisian Resort Lamongan bersama Satpol PP setempat mengelar razia orang gila yang masih berkeliaran di wilayah Lamongan. Seperti di jalan raya Basuki Rahmat, kota Lamongan, petugas menemukan orang gila yang berada di pinggir jalan. Saat hendak ditangkap, orang gila tersebut justru berontak dan meladikan diri sehingga dikejar oleh petugas. Lantaran orang gila tersebut merupakan warga sekitar dan tidak pernah mengganggu, petugas akhirnya membiarkan pulang ke rumah keluarganya. Di jalan jaksa Agung Surapto dan jalan raya Sukodadi, petugas kembali menemukan orang gila. Mereka juga enggan dibawa oleh petugas. Namun orang gila tersebut terpaksa dinaikan becak dan dibawa ke dinas sosial Kabupaten Lamongan. Menurut Ibtu Sunayono, tujuannya untuk menertibkan orang gila, jika ia benar-benar gila, nanti oleh dinas sosial akan dikirim ke rumah sakit jiwa menur setelah mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit setempat. Dan apa ada terkaitannya dengan yang di paciran itu, Dan? Bisa juga ada kaitannya. Jadi, biar masyarakat lebih nyaman kalau tidak ada orang gila, maka upaya kita operasi rahasia orang gila ini nanti kita serahkan ke dinas sosial. Dinas sosial di rekomendasi oleh rumah sakit, kalau memang benar-benar gila, nanti diantar ke menurut lawang. Terima kasih. Rahasia dilakukan agar masyarakat lebih nyaman, sehingga tidak ada orang gila yang keluyuran di masyarakat. Muhammad Tasoyir, Surabaya TV